Alhamdulillah, stay healthy and happy and high. Kami, tim Dr. Behel.com, melalui channel Lila Mutantir Official, menyampaikan video tentang... Selama pemasangan mereka tinggi memang terdiri dari beberapa poin. Dalam pelaksananya bisa dilakukan dalam satu kali visit, dua kali visit, atau tiga kali visit. Satu kali visit biasanya karena alasan emergensi, yaitu misalnya pasien datang ke kami dalam kondisi habis jatuh atau trauma, di mana satu atau dua giginya goyang. Karena itu pasien datang ke kami langsung kami minta untuk motorongsen, kemudian langsung kami lakukan foto profil, wajah, dan giginya. Selanjutnya akan kami langsung melakukan insensi atau pemasangan bracket untuk menyelamatkan gigi goyang tersebut. Dan kasus seperti ini biasanya kita akan melakukan penciptakannya adalah saat kunjungan berikutnya di mana bila kondisi gigi yang kita selamatkan itu sudah menjadi perbaikan atau lebih kuat. Sehingga kita langsung bisa melanjutkan untuk perawatan keseluruhan dari gigi tersebut untuk koreksi maklokusi yang ada. Ada pun alasan kedua bisa dilakukan satu kali visit, yaitu biasanya karena pasien datang ke kami atas konsulan dari teman sejauh, di mana pasien biasanya juga sudah menghubungi ke kami, dan pasien akhirnya sudah paham tentang tahapan-tahapan memulai perawatan mereka. Pasien biasanya datang ke kami sudah siap untuk melakukan foto rangsung gigi, yaitu sefalometrik dan panoramik. Kondisi sudah setuju untuk mengisi inform konsen, kesetujuan melakukan perawatan bracket pada kami. Pada saat itu, pasien bisa langsung dilakukan pemisahkan kanan gigi, pencetakan giginya di rahang atas dan bawah, kemudian foto profil wajah dan giginya, dan langsung bisa dilakukan insensi atau pemasangan bracket gigi. Ada pun alasan yang ketiga, kenapa bisa dilakukan satu kali visit, sehingga pasien datang ke kami, sebelumnya sudah melakukan komunikasi dengan kami, baik lewat telepon, whatsapp, atau telemedisi, sehingga pasien sudah sangat paham tahapan-tahapan untuk memulai perawatan bracket gigi. Di sini, pasien biasanya datang ke kami, sudah membawa botol ronseng, yaitu sepalometrik dan sepanoramik, kemudian sudah menuju mengisi inform konsen, persetujuan untuk melakukan perawatan bracket pada kami. Dan pada saat itu juga sudah dilakukan, mulai pemisahkan kanan gigi, pencetakan gigi, rahang atas dan bawah, foto profil, langsung bisa kita lakukan untuk insensi perawatan bracket. Biasanya kasus seperti ini pasien karena alasan pemisih yang agak jauh dari praktek kami, dan juga karena alasan kesibukan pasien. Terima kasih. Saya, Dr. Kiki Lina Muntadir, mengucapkan terima kasih telah menyema video kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa.